Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama ku Riza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita Oke Assalamualaikum, halo semuanya ketemu lagi dengan saya Rejan Ovan di channel ini Nah dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah game yang menggabungkan antara game Pokemon serta game MOBA Ini adalah game Pokemon Unite Jadi game Pokemon Unite ini bisa dimainkan di close platform ya teman-teman bisa dimainkan di Nintendo Switch ataupun di I.O. serta Android dan untuk game ini masih tahap pengembangan dan baru aja kemarin diumumkan oleh Pokemon Company Untuk lebih jelasnya segimana kerennya game ini apakah akan viral atau enggaknya Yuk kita simak bareng-bareng tentang pengenalan game ini dari Pokemon Company Halo I'm Tsunekazu Ishihara from the Pokemon Company Pokemon Cafe Mix was just released today I hope you're all enjoying it Today I would like to tell you about a new project we have been working on Oh jadi dia harusnya ini suaranya di kecilin dihilangin dulu deh kayaknya buat suara yang Jepangnya mungkin kalau misalkan dia mau di translate langsung sekalian otomatis gitu teman-teman biar enggak ngeganggu kalau menurut saya tapi mungkin dia udah ke-upload gitu lah ya enggak apa-apa lah wow ini sih aduh keren nih keren keren tuh kan biasanya kan Pokemon itu dimainkan di Nintendo Switch ataupun dalam kartu sebentar sebentar kita dimundurin dulu tuh disini di switch pertama yang atas terus yang kedua ini di handphone tuh teman-teman bisa lihat yang ketiga juga di handphone juga tuh yang kedua itu di iphone kayaknya yang ketiga ini di android yang keempat di switch lagi tuh yang kelima coba nilisnya nah yang kelima juga di iphone nih teman-teman jadi ini bisa dimainkan di beberapa device di Nintendo Switch terus di apa namanya terus di android lalu di iOS juga teman-teman jadi ini jadi ini bener-bener game yang bakalan seru sih kalau menurut saya oke jadi sebentar oke jadi pertarungannya itu kalau nanti konsepnya akan 10 orang gitu teman-teman jadi 5 versus 5 kayak gini nih wah ini keren sih wah ini keren sih keren karena jurus-jurus pokemon bisa digunakan dalam mobile gitu teman-teman dalam mobile gitu baru aja sih oke sop ngomong oke oke steve ma oke teman-teman tencent as a pokemon fan myself i'm really happy to be able to announce this project hmm the unite in pokemon unite represents the gameplay concept of players coming together with a shared goal through our shared pursuit of innovative gameplay and quality tencent and the pokemon company have united with the goal of creating a game that could be enjoyed by all at tencent games we are committed to our search for undiscovered potential in game development and this also holds true in our partnership with the pokemon company this is why we have assigned timmy studios a team with 11 years of game development experience that has worked on many hit titles to this project ini game pikiran tencent uh duh konsepnya bagus kayaknya oke bagus kayaknya nih konsepnya nih the development concept behind pokemon unite was to create a cooperative pokemon game that anyone could pick up and enjoy immediately but also has a lot of depth to be played over and over again tencent games temmy studios specializes in team based battle games oke jadi ada team battle nya gitu hmm 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 Show more of the game to you all. I'm Masaaki Hoshino from the Pokemon Company, producer of Pokemon Unite. Iya. Allow me to go over some of the basics. The biggest defining trait of the game is its real-time team battles. Featuring the most Pokemon seen in a single battle yet. Nih, keren banget nih kayaknya. 5 versus 5 tuh kan, bener. Berarti di sini bisa evolution ya? Your team's side is on the left, while your opponent's side is on the right. On each team's side, there are a total of 5 goals for scoring areas. Oke. Eh, bentar. Ini sambil main bisa nangkap Pokemon. Coba. Iya, bener. Jadi sambil main kita bisa nangkap Pokemon yang ada gitu, teman-teman. Pokemon, jadi Pokemon yang liar gitu. Wah, unik sih ini, unik. Oke. Jadi, banyak-banyak skor gitu lah. The Pokemon you control begins each battle at level 1. Hmm. By defeating wild Pokemon in the field, your Pokemon will increase in level. Hmm. You can evolve. As well as learn new moves. Okay. You get to choose which moves your Pokemon learns as it levels up. Hmm. Okay, jadi pas naik level, dia ada jurus-jurus baru. Wow. Tuh, jadi jurus-jurusnya itu berbeda-beda, teman-teman gitu. Jadi, yang digunakan di Pokemon ini sama kayak jurus-jurus yang aslinya gitu. Jadi, bener-bener menarik sih. Nggak kayak yang di misalkan Pokemon petualangan, contohnya saya udah main itu Pokemon Let's Go Pikachu gitu. Jadi, jurusnya itu kan kadang-kadang bisa di custom sama kita gitu. Kalau yang ini kan, jurusnya itu otomatis mengikuti jurus yang asli yang ada dalam Pokemon tersebut. Ya, itu sih yang kerennya kalau menurut saya ya. Hmm. Iya, pastilah teamwork yang harus ditemakan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman. Ini gamenya itu game gratis yang bisa dimainkan di Nintendo Switch, terus di Android, dan di iOS. Teman-teman bisa lihat di sini untuk deskripsinya. Tuh. Wow. I hope you will look forward to the release of Pokemon Unite. Hmm. Since this is the first strategic team-based Pokemon battle game, Okay. I imagine some of you may be wondering how the game will actually play. Well, I'd like to show you some gameplay with 10 players. Here is the group who'll be joining my team. こちらの kata-kata. siapa nih cantik nih konten kreator dia oke pokok turnamen champion wah ada championnya segalanya ini konten kreator juga yang suka pokemon kayaknya jadi ini sekarang akan ada simulasinya gitu teman-teman untuk main game ini jadi teman-teman bisa liat lah pokoknya segimana serunya segimana kerennya bagus ini atau yang game mobile lainnya silahkan kalian komen ya di bawah nanti oke i'm going to focus on playing so i'll turn it over to our two commentators oke gamer melawan yang bikin game nya gitu teman-teman ini sih baru sih ini karakternya kayaknya gabungan di pokemon sword and seal plus gabungan di pokemon go lah teman-teman ini kayaknya karakternya sih gitu oh bisa pilih yang langsung udah gede ya kayaknya oke oke oh jadi pas pas battle nya itu kecil dulu nih pokemon nya teman-teman gak langsung gede jadi dia evolve nya itu di game nya kayaknya nih tuh tuh dia ngambil pokemon nangkep nangkep pokemon nah evolve tuh teman-teman baru sih dia mau bayang bisa evolve pokemon oh bisa ngecover s2 lagi oh eleh wih dih nambah nyawa dia charmender charmender oke ya iyalah dia yang bikinnya ya yang bikinnya kalau misalkan dia gak jago gitu malu-maluin sih kalau menurut saya oke ini dia ini para gamers nih para gamers yang lainnya ya kalau kalah lah malu oke jadi cari zat oke dia jadi bull basur oke oke nambahnya who will end up winning this match nambah nyawa dia saya tertarik banget sih kayaknya ini game nya bekal seru banget nih blastoise oke tuh yang gamers gamers sama yang bikin pokemon nya yang menang ya teman-teman jadi si apa namanya ini presiden ya presiden pokemon kalau gak salah ya presiden pokemon nya menang sama gamers gamers nya wajar sih dibandingkan sama yang developer nya ini apa namanya dia pengisi suara sama yang pokemon team pokemon team company nya gitu teman-teman jadi wajar sih kalau misalkan yang menang itu yang gamers nya orang yang gamers kan biasanya lebih jago gitu teman-teman iya iya oke oh dia mainnya pake switch nih pake console di switch controller nya we are hard at work on pokemon unite to make it a game that we hope all of you will love oke we look forward to sharing more details in the future about when we plan to launch the game thank you again for tuning in today oke ya untuk apa namanya penjelasannya kurang lebih gitu ya teman-teman jadi game ini adalah game pokemon namanya pokemon unite yang bisa dimainkan di cross platform jadi bisa dimainkan di ios android serta di nintendo switch dan ini adalah game moba pertama pokemon yang dalam game itu menurut saya keren ya jadi ada story nya gitu jadi si pokemon nya itu kalau misalkan kita pilih cari zat gitu gak langsung cari zat gitu tapi karakter nya dari yang charmander dulu ya charmander charmaleon lalu baru cari zat gitu jadi ada evolusi-evolusinya gitu yang ada tahapan-tahapannya untuk bisa dia berubah menjadi cari zat mungkin untuk kedepannya dia bakalan bisa mega evolution mungkin disini saya kurang tau ya karena emang game ini juga baru tahap pengembangan juga dan untuk rilisnya kapan nanti akan diumumkan untuk segera ya teman-teman karena saya juga belum tau tanggal rilisnya disini juga di webnya serta apa namanya di untuk tadi kita lihat di youtube nya juga gak dijelasin gitu teman-teman untuk tanggal perilisannya sekian untuk video kali ini gitu saya sih insyaallah ya kalau misalkan ini udah rilis bakalan kita mainkan gamenya gitu dan semoga bagus juga gamenya semoga bermanfaat bagi kalian semuanya yang suka game MOBA dan yang suka Pokemon gitu ya jarang-jarang kan ada game yang bisa menggabungkan beberapa konsol sekaligus seperti game ini semoga bermanfaat pokoknya sekali lagi bagi kalian semuanya jangan lupa subscribe setelah aktifkan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video berikutnya dari channel ini kalau kalian punya saran atau pendapat lain silahkan tulis di kolom komentar Rizyanovan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati